Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Iya. Yuk, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang teman-teman Affiliate Partnership di webinar yang insya Allah penuh berkaini ya. Bersama saya, Faris, dan juga tim Viralkan Ilmu. Ada Mas Ali di sini, kemudian ada Mas Fikri, dan juga teman-teman yang lain. Oke. Oke, senang sekali. Kali ini malam ini kita bisa bertemu kembali di acara webinar bersama Buna Sofi juga. Tentunya untuk saling sharing dan juga belajar bersama. Mungkin sebagian yang hadir di sini belum ada tuh ada yang namanya Affiliate Viralkan Ilmu. Nah, jadi di VI ini sendiri, saya ulangi ya. Mungkin ada yang belum tahu, jadi di VI itu sendiri adalah sebuah manajemen pengelolaan Affiliate Academy Trainer Group. Yaitu ada Academy Trainer, kemudian ada Kubik Leadership, dan juga ada anak perusahaan baru tuh yang namanya KH, yaitu Kabung Hening. Nah, VI itu sendiri juga bisa dikatakan sebagai sebuah wadah atau platform yang dimana di dalamnya terdapat orang-orang yang punya visi mulia, yaitu Happy People Change. Mengajak orang lain berubah dan juga bertumbuh melalui program-program yang tersedia di Akademi Trainer Group. Sesuai tagline-nya yaitu Learning, Happy People Change, dan juga Gateway. Nah, learning itu apa sih? Learning itu adalah di sini VI ini tempat saling berbagi dan juga belajar. Begitu juga saya pribadi dan juga tim VI pun demikian, masih proses belajar, sehingga gimana caranya kami ingin memberikan yang terbaik buat teman-teman Affiliate, baik dalam segi edukasi hingga pelayanan. Kemudian yang kedua, yaitu tagline-nya, Happy People Change, saling membantu orang-orang di sekitar kita untuk berubah. Ada upgrading skill, memiliki value, dan juga meningkatkan kapasitas dirinya. Yang terakhir, yaitu adalah GetPaid. Tidak hanya amal jari yang atas kebaikan kita sebagai media menyampaikan info-info yang bermanfaat, tetapi juga ada apresiasi dari kami berupa VI, terutama di setiap closing-nya, dan juga ada reward tambahan di setiap akhir tahun untuk menjadi affiliate yang terbaik di antara yang terbaik. Nah, maka dari itu kita buat skema tuh, namanya Battle Affiliate. yang seperti yang kita tahu. Tujuannya agar teman-teman semua itu saling termotivasi satu sama lain. Nah, lalu gimana caranya? Yaitu dengan memaksimalkan atau merekomendasikan program-program yang tersedia di Akademi Trainer Group. Insya Allah yang tersedia di VI ini adalah produk-produk premium dan berkualitas, terbukti dari alumni kita hingga ribuan lebih tersebar di Indonesia ya, dan banyak juga yang tergabung di affiliate VI ini sendiri. Seperti kita tahu bersama yaitu AT ini adalah fokus di public speaking ya, dan juga komunikasi, dan juga beserta turunannya, baik public maupun in-house. Termasuk juga program online class yang saat ini lagi running. Kemudian ada kubik, fokusnya di produk-produk leadership, dan juga yang terakhir tadi, sempat saya katakan ada KH, yaitu Kampung Hening, yaitu anak perusahaan baru. Termasuk juga nanti KH ini bakal akan dijualkan di VI. Nanti teman-teman bisa bantu mempromosikannya. Sehingga potensi pendapatan teman-teman affiliate di Viralkan Ilmu semakin banyak tentunya. Nah, mungkin teman-teman masih belum tahu, ada sebagian yang mungkin sudah tahu KH itu apa, kemudian mungkin ada yang belum. Nah, mumpung sudah ada fundernya di sini, yaitu Bunda Sofi, nanti akan sedikit ilmu yang akan dibagikan. Bagaimana sih cara menjual produk online class? Langsung saja, saya persilahkan Bunda Sofi untuk sharing malam ini. Silahkan Bunda Sofi, waktu dan tempat, dipersilahkan. Oke. Terima kasih Mas Waris ya. Sama-sama, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh hari yang keren banget ya. Happy ya. Karena udah lama nih kayaknya gak sapa-sapa sama teman-teman dan para affiliate ya di Academy Trainer. Dan keratap muka secara langsung ini jadi kayak kita lagi hangout bareng gitu ya. Dalam bentuk online gitu ya. Nah, malam ini saya akan mencoba untuk berbagi sedikit ya ilmu, sharing-sharing ilmu yang selama beberapa waktu ini kita riset bareng-bareng dengan tim Viralkan Ilmu mengumpulkan data, mengumpulkan informasi tentang gimana sih caranya supaya membuat acara-acara online yang sukses gitu ya. Yang bisa menghasilkan peserta yang banyak dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Di kondisi yang seperti yang sekarang ini. Nah, ini mungkin saya mau share slide-nya dulu ya. share slide-nya. Oke, ini acaranya judulnya adalah Cara Closing Event Online. Tapi sebelumnya, eh ini sebelumnya ini, ini ada yang belum kenal gak ya sama aku? Belum, belum. Belum, bun. Belum, belum. Oh, syolah, belum ya. Belum banyak. Belum banyak. Sudah kenal bunda, Sofi. Sudah kenal ya, alhamdulillah. Pelatihan menulis. Oh, alhamdulillah ya. Tapi belum jadi karyanya. Gak apa-apa, nanti nyusul. Nah, ini saya bisa dibaca juga di sini. Saya latar belakangnya di dunia psikologi. Kemudian aktivitas saya memang sejak dulu suka meng-IU, IU-IU-an ya, dunia IU. Kemudian saya juga penulis buku. Dan secara bisnis mengembangkan yang sekarang Akademi Trainer, Asa Media, dan ada yang terakhir ini adalah Kampung Hening. Dan juga kegiatan yang terakhir ini banyak berkaitan dengan R&D atau membuat modul-modul pelatihan. Jadi, bagaimana ini all run ya? Jadi, semuanya dikerjain kayaknya. Mulai dari bikin modul, terus mungkin sedikit memperdalam di dunia marketing gitu kan ya, karena saya dunia IU. Dan dunia psikologi. Jadi, ini akhirnya berkembanglah menjadi Akademi Trainer dan Kampung Hening. Nah, malam ini saya coba untuk membagi salah satu pengalaman atau ilmu yang saya dapatkan, yang saya ambil di jalanan gitu ya, dari pengalaman-pengalaman tentang caranya closing event online di masa-masa yang sekarang ini. Nah, tapi sebelumnya saya mau cerita dulu, ini ada empat pilihan strategi jualan ya. Ada strategi jualan itu yang usahanya banyak gitu ya, melakukan berbagai macam cara, tapi ternyata closingnya sedikit. Ada pilihan yang lain, misalnya yang sedikit effort, tapi juga sedikit closing. Ada juga yang pilihan yang lain, yaitu banyak effort, banyak closing. Banyak usahanya melakukan berbagai macam cara, mulai dari sosmed, dari datengin orang, dan lain-lain ya. Semua cara dipakai dan menghasilkan closing yang banyak. Dan yang keempat, ada pilihan yaitu sedikit effort, usahanya sedikit, tapi banyak closingnya. Nah, dari empat pilihan ini kira-kira, milih yang mana nih? Kanan bawah. Kanan bawah. Ya, pastilah ya. Banyak closing, sedikit effort. Sedikit, banyak rebahannya, tapi banyak closingnya gitu ya. Betul. Nah, ini nih yang mau kita bahas malam ini. Gimana caranya supaya effortnya itu tidak terlalu banyak, tapi closingnya banyak. Nah, kira-kira sekarang kalau teman-teman yang sekarang lagi punya bisnis atau lagi jualan, posisinya ada di mana tuh? Yang dari empat kota itu. Macem-macem ya. Ada yang di kota yang satu, kota yang dua, tiga, ada yang empat mungkin juga ya. Sekarang lagi banyak ordernya. Banyak effort, sedikit closing. Banyak effort, sedikit closing. Oke, nanti kita balik ke situasinya ya. Nah, ini secara prinsipnya ada tiga strategi pemasaran yang berhasil ya. Secara prinsipnya, yang pertama itu adalah bagaimana kita membuat penawaran yang bisa membuat customer itu jatuh cinta gitu ya. Kelpek-kelpek. Prinsip yang pertama nih. Kemudian prinsip yang kedua, karena kita sekarang ini di era yang COVID ini ya, maka teknologi menjadi hal yang paling penting gitu ya. Maka, prinsip yang kedua yang harus ada dalam strategi pemasaran kita ini adalah menggunakan teknologi sebagai solusi. Dan yang ketiga, kita menggunakan data ya. Kita menggunakan data yang kita olah untuk bisa membuat produk kita dikenali dan dibeli oleh masyarakat. Jadi, kalau istilahnya yang sekarang itu bisa dikatakan bahwa data itu adalah mata uang terbaru katanya. Jadi, data itu harganya mahal. Jadi, jangan sampai kalau kita punya data, kita sia-siakan. Atau misalnya ini, punya kartu nama, segebok kartu nama. Jangan dikira segebok kartu nama itu tidak berharga ya. Tapi itu adalah mata uang terbaru katanya gitu. Jadi, data itu penting sekali. Jadi, ini tiga hal yang harus ada ketika kita memasarkan sebuah produk atau program. Nah, masuk aja langsung ini. Gimana caranya? Biar enggak lama-lama kan ya, enggak panjang-panjang. Gimana caranya? Ada tiga cara. Ini strategi yang dibuat oleh Sofi. Sofi model ya. Sebelum kita ke strateginya, kita mengumpamakan diri kita ini, si afiliat ini, sebagai seseorang yang sedang mencari jodoh. Di sini siapa nih yang masih jomblu? Nggak cung, nggak cung. Mas Tony, nggak cung, mas. Mas Tony, nggak cung, mas. Tuh, kan. Ah, mas Tony. Cung, cung, cung. Aku ngaku mulu, Mas Tony ini. Nah, ini afiliat. Kita ibaratkan sekarang, afiliat adalah seseorang yang sedang jomblo dan sedang mencari jodoh. Maka apa yang harus dilakukan saat kita mencari jodoh? Nah, ini ada tiga. Yang pertama, stalking dong calon Anda. Kalau kita mau cari jodoh, kita harus tahu nih orangnya seperti apa. apa yang dia sukai. Misalnya kita senang sama seseorang. Kita harus tahu dong dia suka apa, kebutuhannya apa, apa yang dia tidak sukai, hobinya apa, gitu ya. Nah, kita harus tahu calon kita itu seperti apa. Demikian juga dengan marketing ya. Ketika mau melakukan pendekatan atau closing, maka dia harus tahu dulu nih, kira-kira calon pelanggan saya yang cocok dengan produk ini itu orang yang seperti apa. Secara usia, secara jenis kelamin, pendidikan, status, ya. Kemudian kebutuhannya, kesukaannya, kebiasaannya, gaya hidupnya, dan lain-lain. Nah, kalau di Academy Trainer, kita sudah menentukan calon klien yang ada di Academy Trainer itu punya ciri-ciri khusus. Apa? Misalnya, dari segi usia, kita ngambil range-nya itu usia 20 tahun sampai 50 tahun. Kemudian dari segi pendidikan, rata-rata sarjana. Dari segi keuangan, calon klien kita ini adalah yang levelnya menengah ke atas. Gitu ya. Nah, sedangkan dari segi kebutuhannya, nanti kita akan bahas ya, kebutuhannya, kesukaannya, kebiasaannya, hobi dan gaya hidupnya, nanti akan kita bahas. Cuma dari situ nanti teman-teman afiliate bisa apa ya, bisa membuat kira-kira gitu ya, dari demografi maupun interest-nya. Nanti teman-teman bisa kalau misalnya itu orangnya itu ciri-cirinya seperti ini, nah ini kemungkinan closing-nya. Nah, ini kita bikin range-nya kira-kira calon prospek-nya kita itu yang seperti apa. Sehingga teman-teman afiliate ketika melihat orang dengan ciri-ciri seperti itu langsung dilamar gitu ya. Jadi, jangan tunggu tunda-tunda langsung dilamar. Insya Allah closing gitu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan era COVID ini ternyata customer itu mengalami perubahan perilaku. Kalau di tadi ya, yang mau kita bahaskan yang tadi ini, kalau di sini kan, kalau demografinya tadi saya sudah sebutkan. sekarang interest-nya. Interest-nya di awal itu AT sudah menentukan, kita sudah menentukan. Interest dari calon klien kita itu seperti ini. Nah, ternyata ketika di era COVID ini, itu ada sedikit terjadi perubahan. Perubahan perilaku. akhirnya kita mencoba untuk mendengarkan pasar, untuk melihat apa nih yang dibutuhkan sekarang nih oleh pasar kita. Apakah tetap STC dengan gaya yang kemarin, apakah tetap TBNC dengan gaya yang kemarin, atau apakah kita pakai ada kelas-kelas yang seperti yang biasanya. ternyata tidak beda. Ada perubahan. Perubahannya di mana? Perubahannya di pola kerja. Ternyata kita amati, kita teliti, ternyata perubahan pola kerja kita kan sudah berubah nih. Sekarang pada di rumah semuanya, itu FH. Itu pasti sudah mengalami perubahan. Yang biasanya pagi sudah rapi-rapi, sekarang sudah bisa ngerjainnya sambil belum mandi misalnya. Kan ini terjadi perubahan. Kemudian perubahan strategi bisnis. Perubahan strategi bisnis. Jadi perusahaan-perusahaan yang dulunya mungkin pada sebelum era COVID ini dengan mudahnya membiayai karyawan misalnya untuk mengikuti pelatihan, untuk program dan lain-lain. Nah, ternyata sekarang harus lebih selektif. dalam melakukan pengeluaran biaya. Bahkan sebagian melakukan PHK massal. Salah satu strategi bisnisnya mereka. Jadi ini terjadi perubahan strategi bisnis yang luar biasa. Kemudian ada perubahan kebutuhan atau prioritas individu. Jadi yang biasanya individu-individu yang mereka wow pokoknya gemar ikut training di mana-mana diikutin semua training diikutin gitu ya. Berbelanja macam ngemol lah setiap hari ya. Kayak saya ini setiap ada waktu ngemol gitu. Itu kongko-kongko di mal apa gitu-gitu ternyata sekarang terjadi perubahan. Mereka ada prioritas dan ada juga karena tidak bisa bebas bergerak keluar gitu ya. Ini terjadi perubahan-perubahan seperti ini sehingga melahirkan karakteristik pasar baru. Nah apakah kita perlu khawatir dengan kondisi perubahan yang seperti ini? Ya kalau kita belum menemukan strateginya atau cara adaptasinya memang mungkin perlu khawatir tapi sebenarnya yang perlu kita sadari dulu bersama bahwa sebenarnya pasarnya itu masih tetap ada jadi artinya pasar kita itu nggak kemana-mana orangnya nggak meninggalkan ya orangnya masih ada semua ini pasar kita ini yang meninggalkan nggak banyak banget gitu ya jadi artinya pasarnya itu masih ada hanya hanya saja berubah wujud gitu berubah keinginan berubah kebutuhan yang itu kita harus mendengarkan mereka dan kita adaptasi diadaptasikan dalam produk dan strategi marketing yang baru nah disini nah disini waktu sekitar berapa hari nih kita ya 40 hari lebih ya 50 hari akademi trainer juga mengalami suatu proses yang luar biasa nih teman-teman di AT itu jungkir balik gitu ya kerja kerjanya itu benar-benar habis-habisan gitu semua tim untuk bisa mengadaptasikan produk yang baru dan strategi marketing yang baru gitu nah sehingga sekarang inilah baru bisa di-share ke semua teman-teman di affiliate gitu ya nah ternyata dari riset kita itu ada kata kunci peluang apa solusi ya peluang solusi jadi dengan adanya masalah-masalah yang terjadi ada fenomena yang terjadi kita mengambil kata kunci-kata kunci ini kayaknya ini yang yang akan bisa membuat kita kita bisa menemukan atau meramu sebuah program dan cara marketing yang baru apa itu nah ternyata ini kata kunci-kata kuncinya ada online ada low budget menurunkan stress bersifat entertain aplikatif bisa menambah penghasilan mengatasi masalah komunikasi gitu ya dan ini bisa kolaborasi gitu kolaborasi itu suatu hal yang sekarang ini menjadi sangat trend ya bahkan stand up komedi aja kolaborasi semua biasanya jalan sendiri-sendiri orang melakukan konser aja sekarang konser para artis-artis jadi satu by online nah itu apa semuanya sekarang pada berkolaborasi nah ini kata kunci-kata kunci yang akhirnya kita ramu nanti akan kita lahirkan dalam bentuk produk dan strategi nah inilah akhirnya akademi trainer dan kampung hening yang semula itu maunya juga berjalan sendiri-sendiri gitu kan karena brandnya itu membangun brand sendiri gitu sendiri-sendiri akhirnya kita berkolaborasi karena kita memenuhi kebutuhan klien nah kebutuhan kliennya itu ada di mana yang tadi di lingkaran-lingkaran itu ada dua kata kunci yang kita ambil yaitu akademi trainer mengambil kata kunci komunikasi kampung hening mengambil kata kunci menurunkan stres karena ini ternyata sesuatu yang justru sekarang lagi dibutuhkan gitu banyak ya banyak terjadi di masyarakat baik di personal maupun di perusahaan komunikasi ini ada satu banyak permasalahan yang terjadi dalam hal komunikasi baik dalam keluarga maupun dalam pekerjaan ya tim yang dulunya sering ketemuan setiap hari ketemu di kantor bisa ngobrol bisa tahu kalau dia marah seperti apa kalau nggak marah kayak apa tiba-tiba hanya bisa berkomunikasi lewat chat dan seringkali salah paham misalnya nah perusahaan-perusahaan mengalami masalah gitu ya dalam hal ini dalam komunikasi karena akhirnya tim work atau tim yang awalnya itu enak gitu koordinasinya tiba-tiba harus beradaptasi gimana nih cara berkomunikasi ada yang juga sinyal di rumahnya itu susah gitu ada juga yang di rumahnya itu stres karena harus ngurusin anak ngajarin belajar gitu kan jadi karyawan yang awalnya itu enak gitu kerjanya terus tiba-tiba mengalami masalah nah itu artinya menjadi ada masalah tapi ada juga jadi peluang kan buat kita untuk bisa menawarkan program yang terkait dengan komunikasi gitu ya itu di Akademi Trainer nah kalau yang di Kampung Hanin di Kampung Hanin terima kasih Terima kasih.